Halo guys, balik lagi dengan gue Azbram ya kita kali ini bahas ikan lagi nih kita kedatangan 4 ekor ikan yang biasa disebut namanya blue polar cichlid nah ini salah satunya 3 lagi mana, satunya lagi udah mati, udah lama nah 2 lagi ini indukan saiznya jadi kita lagi mencoba untuk nge-breeding si blue polar ini gitu, nah satunya karena terlalu kecil dan karena akhirnya berhasil belut telur yang kecilnya kita pisah ke aquarium yang rame-rame ini yang apa namanya campur ya, ada geopagus dan lain-lain yang pernah kita bahas di video sebelumnya udah pada gede-gede nih ikan-ikannya ya gitu ya, udah pada cakep-cakep ini karaguensisnya juga, udah mulai berwarna kemudian ada brush mouth yang jantannya itu sekarang ada, kemarin kalau gak salah gak ada ya ini juga ada borneosaker kemarin gak sempet ke-record karena sebenarnya gak kelihatan gue juga gak tahu kalau ada borneosaker ternyata masih ada disitu ya nah ini kayaknya lucu mirip sama blue electric warnanya tapi gak mirip-mirip juga sih mirip warnanya blue jack eee... 30x30x40 dia langsung bertelur guys telurnya ini banyak banget dan kita ya udah medianya cuma kalau kalian tahu tuh pirin tahu gejrot nah yang ada di depan kalian tuh namak itu doang nah dia menggesekin telurnya ke situ jadi kemarin telurnya itu selama berapa hari ya 4 hari kalau gak salah dieremin disitu dimaksudnya di nempel di piring itu nah ini udah usianya semenjak gue video ini ini usianya udah 10 hari semenjak dia bertelur dan sekarang udah jadi apa bibit kali ya pokoknya udah jadi ikan lah sebenernya ikan apa telurnya itu udah berubah udah bukan telur lagi tapi udah jadi ikan nah terus perawatannya gimana kita gak ngapa-ngapain sih cuma ngasih makan cacing sutra aja ke tank ini nanti dia akan makan sendiri sepertinya indukannya makan aja terus nantinya bakal jadi sisa-sisa makanan kecil kemudian si anak-anakannya ini makan gitu tapi kan sebenernya kalau anak-anakannya itu dia masih punya apa ya gendong telur lah jadi supply makannya itu dia masih punya untuk beberapa hari ke depan biasanya gitu sampai dia biasanya mulutnya udah agak besar kemudian akhirnya bisa makan sendiri di tank ini juga kita gak pake filter cuma pake biofoam doang biofoam yang dikasih aerator begitu sekedar itu aja gak ada yang spesial ya bener-bener gak pake filter nah ini ini ininya apa namanya babynya lucu banget ya masih kecil banget bener-bener sekecil itu sih nah ini sepertinya si apa blue polar ini dia gak gak makanin anak-anaknya jadi kalau gue perhatikan anak-anaknya aman aja gitu nah ini kita udah siapin tank baru untuk pindahin si indukan blue polar ini karena dia siklusnya biasanya katanya 2 minggu sampai 4 minggu 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian setelah dia bertelur dia akan bertelur lagi jadi apa kalau terselanjutnya lah gitu nah ini kan anak-anaknya juga udah seperti udah agak besar nantinya rencananya kan kita pindahin ke situ gitu nah ini sekitar 3 hari atau 4 hari kemudian setelah dari yang gue rekam pertama ini kondisinya kita udah pisahin medianya masih sama masih pakai paralon sama si tadi piring untuk tahu bujur itu ya semoga nanti ke depannya bisa bertelur lagi dan bisa menghasilkan anak-anak yang lebih banyak lagi gitu so far sangat mudah sih meliharikan ini bener-bener apa namanya gak ada problem lah gitu doain aja guys semoga breedingnya berhasil nanti kalau memang udah agak besar sudah berprogress akan gue update di channel ini gitu ya sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati